Alhamdulillah, kabar baik. Tidur, makan, bikin video atau foto iklan, udah gitu aja. Sibuk mencari nafkah, banyak orderan endorse-endorse itulah, kan rejeki dari mana aja ya. Alhamdulillah dapatnya dari iklan-iklan itu yaudah kita terima dengan senang banget. Ini malah justru yang membahagiakan aku sih. Maksudnya punya anak banyak, tidak ada suami, tapi Allah tetap kasih rejeki bahkan berlebih. Bukan berlebih sih, lebih gitulah. Sekarang syafnya juga udah di Bali kan? Gimana tujuan udaranya? Pantau terus sih, pantau terus karena kita tiap hari juga bisa WA, bisa video call terus. Kalau dia live Instagram juga aku bisa ikut lihat. Terus ayahnya juga kan seminggu sekali anak ke Bali juga, jadi bisa nitip-nitip gitu lah. Apa mungkin pertimbangannya ke Bali? Iya. Artinya? Kenapa kamu mau pertimbang? Sebenernya dari tahun lalu emang mau pindah. Tapi nggak bisa. Suka aja sih disana lebih free. Orangnya nggak terlalu judgemental. Disana dia bisa apa ya? Orang-orangnya juga lebih cuek. Lebih cuek disana ya. Sejak kapan? Udah 3 bulan. Tapi memang ini baru perdana ke Jakarta atau sebelumnya balik? Bulan lalu kesini kayaknya cuma 4 hari. Karena ada kerjaan doang. Karena ada kerjaan. Jadi ada undangan, undangan uang tentunya ya. Jadi dia datang ke Jakarta kerja, liburan sama aku dan kakak adiknya, terus balik lagi ke Bali. Atau lalu nih izin? Berat? Dia seperti apa sih? Sempat nggak sih? Oh, saya tidak izin. Saya bilangnya liburan dulu. Liburnya sebulan. Nanti bisa lalu nih ngerti sendiri. Oh, ini anak pindah rata gitu. Gimana boleh? Yang pasti aku tahu mereka. Tahu anak-anak. Anak keluar dari rumah kan itu nomor satu. Dia harus punya bekal dulu. Mental dia juga udah kuat. Terus satu lagi. Ada ayahnya seminggu sekali disana. Itu sih yang bikin tenang. Tidak. Tiga bulan udah disana. Apa mungkin gara-gara udah selesai sama yang sebelumnya? Tidak. Gak ada hubungannya sama itu? Aku emang suka banget dari dulu di Bali. Karena dulu itu setiap tahun pasti ke Bali kayak bisa. Setiap bulan gitu kesana. Emang dari dulu pingin pindah. Dan sekarang udah bebas pindah langsung. Temen-temen gue juga banyak kan yang disana. Yang kembar semua. Tapi cukup ya sih nyampe ketika kesuntingan ya. Gara-gara itu sudah selesai. Makanya dirimu jauh. Gila juga sih. Menghindar untuk melupakan. Aku gak pernah menghindar. Kalo melupakan mah gampang. Lupakan aja. Masal banget ngomongin. Maksudnya kayak aku orang yang cuek tentang itu. Jadi sekarang aku bener-bener bukan pindah buat ngelupain something. Tapi pindah karena emang aku suka ke Bali dari dulu. Emang dari dulu aku pindah disana. Seru aja sih. Banyak menyayangkan. Siapa? Banyak yang apa? Menyayangkan dengan hubungan kalian. Oh hubungan. Kirain ke Bali. Aduh gak ngerti ya. Gimana ya ngomongnya ya? Banyak yang sedih maksudnya. Oh banyak yang sedih. Kamu putus. Tidak bisa. Padahal udah jadi kapol yang... Oh yang goals gitu. Ihh. Goals. Iya. Kenapa? 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 Why? Gak lah ya. Maksudnya kesedih? Oh kesedih-sedih gak? Kesedih-sedih pada putus gak? Iya orang lain pada sedih. Orang lain sedih. Orang lain sedih. Kamu putus. Banyak kamu. Ya udah maaf ya kalo sedih kan tapi hubungan saya. Tapi mau gimana? Sayangnya seneng. Apa yang membuat seneng Bapak? Freedom. Tapi masih ada perasaan mungkin sayang atau apa? I was with them for 2 years. So I was attached. Memori itu baik. Tapi sekarang aku mau fokus pada dirimu. Karena dalam 2 tahun itu, Aku hanya fokus pada dirimu dan hubungan. Aku gak fokus pada dirimu. Tapi sekarang aku fokus pada dirimu. Menteri aku. Menteri aku. Fisik. Dan cash. Itu aja. Tapi katanya Babas juga masih ada perasaan sayang sama Safa. Waktu itu sempat berbicara di Youtube-nya siapa ya? Dia punya teman-teman sekarang. Dan dia cantik. Dia cantik. Apakah benar yang rame kemarin? Soal sabar. Orang ketiga. Yang ketiga. Oh, itu seorang wanita yang berbeda. Iya. Beda. Beda cewek. Tapi memang karena itu? Putusnya bukan karena itu. Oh. Mereka. Mereka menderita. That's why we broke up. Jadi. Gak ada cheating di antara hubungan kalian ini? Mereka menderita. Tapi jika dia tidak ingin menerima, itu baik-baik saja. Kita hanya anak-anak. Worry. Menikah terus malah selingkuh karena ada yang ganteng. Gak ada. 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 jadi menjalin silaturam serius, aku 18 tahun itu bukan serius, itu bukan serius itu bukan serius, serius itu seperti, aku seorang budak apa sih, setelah putus kemarin apa ya, target yang lagi kejat dosa tadi tadi sendiri target, planning future? ya, future di bali, ngapain sih? my planning right now it's just to um dia sedang ngumpulin uang, sedang nabung karena mau kuliah, pake uang sendiri gak mau dibiayain ibu atau bapaknya right? ya ya, enos-enos doa lumayan, mau makan buat makan, buat sewa vialnya, ya kan berarti memang target kuliah hadis apa? kuliah ya, tapi aku mau kuliah pas udah ada bisnis jadi, pelajaran aku kuliah langsung buat bisnis chef, chef, sekarang kan sering aku juga foto sendiri kayak, oh ngeliatin kamu tuh happy gitu, apa ini kayak ekspresi kebebasan gitu setelah putus dari babes, menunjukin kalo gue masih baik-baik aja enggak juga sih, aku gak mikirin kayak oh, gue harus nunjukin gini-gini enggak aku gak mikirin perasaan orang atau kayak gimana orang bakal ngeliat aku sih aku post ya kayak yaudah emang ini foto-foto gue gue sekarang bisa ngepost apapun itu gak ada yang bisa ngekontrol lagi gak ada yang peduli lagi aku gak yang mikirin kayak menurut mereka yang mau komentari gak ada seksi-seksinya itu mah kayak anak kecil aja mungkin karena gue i'm fat, that's why and also i look old tapi kalo misalnya di luar sana di Bali juga banyak orang yang kayak 14 keliatannya juga gitu, udah fine tapi kayak, netizen kan kadang lebay dia gak pernah gak pernah liburan udah yayin aja, kasihan kenapa libur terus setiap hari ya? di Bali ya kan? i'm with you kaya sekarang dia udah ada yang baru belum? di Bali temen banyak ya bukan temen banyak sih semua berawal dari temen just the family, no the secret is just the family shush your mouth nope no no like right now i wanna focus on myself only and my family and cash, that's it and cash nabung, nabung, nabung jadi maksudnya menutup diri dari laki-laki yang mau pada pdk enggak juga pd banget ya, enggak juga maksudnya kayak kalo misalnya dikes sama orang ya udah kayak galinin aja tapi sekarang fokusnya bukan kayak untuk cari cowok atau untuk kayak dari dalam hubungan gitu fokusnya kayak ke diri aku sendiri aja i think it's hmm guys it's not important ya tadi kan menyinggung surat curahi bun di salah satu channel youtube bang obi teman-teman sempet masih menjadi surat curahi dengan korpaan gimana bun artinya bun hubungan kami baik baik banget lebih baik i'm not crying i'm not crying mau sendawa takut keceplosan i'm not crying 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 maka aku bilang kamu searching dulu harganya berapa harganya 10 juta ayah kamu gitu nah aku langsung hubungi dia kayak anak mau ini ini kamu ya sempet komen juga berarti kan karena kita berbahaya udah enggak ada beban lagi tapi kayaknya baru tukang ledekin enggak, dia kan memang tukang ledekin kalau ketemu bapaknya juga bikin kalau misalnya di rumah nih, kalau misalnya ayah lagi jemput aku mereka tuh yang kayak jauh-jauh kayak kayak... lium, ayah iya, terus juga bapaknya juga kalau jalan sama anak-anak di Cie Cie Bunda, Cie Cie gitu nanti bapaknya senyum-senyum gitu seru itu movie, my life is a movie it's so fun sempet di instagram, eh di youtube bangobie juga bilang sering nanya apakah kekurangan uang atau gimana iya, dia nanya, kalau kekurangan uang jangan minta anak ya, minta aku aduh aduh you want me to chance free money? bye iya kan, jadi kalau kamu gak punya uang kalau lagi kekurangan jangan minta anak minta ke aku aja aku bilang gimana minta kamu iya kan, ya anak aja kan anak juga udah gede-gede mereka punya tanggung jawab ke orang tuanya mereka ngasih gua terima dong dia lucu kadang dia bilang hei siapanya oh itu Allah Allah asik ngirim lah ngirim kan untuk beli token listrik beneran kalau Sabtu, dia kirim untuk voucher listrik ya Sarita thank you boss tapi pihak ini gak oh gak ada urusan sama pihak itu siapa kamu siapa kamu waktu Ferrari dipakai juga saya diem aja udah ah gak lama sih izin-izin itu kan uang receh yuk yuk